Halo bosku tutorial karbo tigre standar enak dibuat harian dan merekan ya kalau motor di bengkel ini kebanyakan semua memakai karbo tigre standar semua spesialis karbo tigre seperti ini GL Mega Pro ini juga tigre ada juga CB ini juga pakai tigre dan yang GL yang ini juga pakai karbo tigre intinya karbo tigre standar andalan anak-anak touring dan merekan untuk tutorial dalam dan modifikasi apa saja yang saya rubahkan saya lanjut video setelah nanti agak longgar soalnya ini masih kerja nanti agak malam saya buatkan tutorial saya bongkar spesifikasi karbo dalemannya apa saja yang saya rubah hai 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 apa saja yang saya peter 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 singur terutakut yang saya muasakan adalah sekrypam Terima kasih telah menonton Halo bosku, tutorial perbolongan Eh, salah cok Apa ini? Tutorial perkarbuan tigre Standart modif Spesialis touring dan herekan Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar saya terus semangat Membuat tutorial seputar otomotif Seperti biasa Untuk video detail dan Pembongkaran apa saja yang saya rubah di karbu ini Nanti akan saya videokan dari awal sampai selesai Jadi mulai luar apa saja yang saya rubah Dan daleman apa saja yang saya rubah Nanti akan saya videokan detail dari awal sampai Dalam-dalamnya nanti Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Video pembongkaran setelah ini Setelah saya menyelesaikan kop ini Nanti akan saya videokan tentang karbu Oke bosku Halo bosku Oke lanjut ke pembongkaran karbu tigre Sebentar saya kasih penerangan dulu Agar kelihatan Oke dari Tampak luar Sorry ini posisi ngevlog malam Biasa Mekanik Lowo Siang tidur Malamnya kerja ya Seperti biasa Dari tampak luar Posisi kabel gas saya taruh di kanan ya Supaya enteng Kalau di posisi kanan ini kan Asnya ini loh As pengait ini kan lebih panjang Jadi di gas ini jadi lebih enteng Supaya nggak berat Maksudnya di Pipa gas Atau di gas-gasan ini loh Terus Kalau Sebelumnya kan gas bawaan tigre Sebelah sini Jadi yang Kalau pengen pakai sebelah kanan ya Tetap bisa Sebentar kita copot dulu aja Jadi cara Bongkar pasangnya seperti ini Biar simple Nggak repot Ini saya pakai nepel Nepelnya kopling atau Gas punya Sepedai terserah Jadi yang bagian sini Nggak perlu Bongkar pasang nepel ya Disini dipati saja ya Terus yang dicopot Bagian sini Ini ada baut penguncian 12 Ini udah saya gendorkan tadi Nah yang dicopot bagian sini saja Kalau mau bongkar pasang Tak ganti sepuyar Atau mau Membersihkan Nanti baru dilepas Seperti ini Hati-hati Per untuk Kecrut itu Awas hilang Ketelisut nanti Oke Kita pindah Kesini Biar Lebih enak Saya benerin kamera dulu Lebih enak Oke Untuk fisik bagian luar Apa saja yang saya Rubah Jangan lupa Ditonton video Dari awal Sampai akhir Biar Jelas ya Jadi untuk Pemasangan Area gas Tadi disini Saat Pembongkar dan Pemasangan Jangan lupa Ini disimpan Takutnya Kesingsal Atau Ketelisut Soalnya ini Barang kecil Per untuk Pengait Tuas kecerut Ini Untuk Bensin Bantuan Bantuan Bensin Biasanya Ini sering hilang Soalnya Kalau cari Baru Ini Susah Untuk Bagian Ini Saya Kalau Khususnya Carbotiger Untuk Bagian Luarnya Jarang Melakukan Perubahan Jadi Saya Masih Tetap Mempertahankan Standar Dari Jadi Yang saya Rubah Kalau Bagian Kanan Saya Gerinda Ini Supaya Enggak Mentok Di Rangka Kalau Manipol Saya Pakai Standar Tiger Jadi Kalau Dipasang Di Khususnya GL Dan Megapro Itu Biar Agak Membelok Gini Karbunya Kalau Biasanya Teman Teman Masang Itu Ada Yang Posisinya Miring Gini Soalnya Ininya Enggak Digerinda Jadi Yang Digerinda Sedikit Dan Bagian Ini Digerinda Sedikit Supaya Enggak Nyangkut Di Rangka Kalau Mau Rapi Harus Gerinda Bagian Rangka Bagian Sambungan Ini Sedikit Saja Lagi Jadi Digerowak Sedikit Supaya Supaya Si Karbu Ini Nanti Posisinya Bisa Lurus Begini Kadang Ada Karbu Punya Teman Teman Itu Posisinya Yang Agak Cenderung Miring Seyek Keluar Gini Jadi Fungsinya Dikikis Sedikit Atau Digerinda Sedikit Bagian Ini Supaya Posisi Karbu Itu Dia Bisa Lurus Supaya Enggak Miring Gini Gini Maksudnya Soalnya Soalnya Kalau Posisinya Miring Itu Dilihat Aneh Kalau Bagian Atas Sumpaya Enggak Mentok Tengki Bagian Tengki Diganjal Klaker Biasanya Seperti Itu Intinya Jangan Banyak Banyak Rusak Oke Lanjut Bagian Selanjutnya Di Bagian Bukaan Gas Kalau Bawaan Tiger Itu Lurusnya Mulai Dari Sini Fokus Fokus Lurus Mulai Dari Sini Kalau Standart Jadi Otomatis Dia Bukaan Skep Ini Kurang Maksimal Kurang Tinggi Paham Jadi Ini Saya Gerinda Sedikit Supaya Bukaan Dari Skep Karbulator Itu Bisa Lebih Tinggi Atau Maksimal Yang Penting Tidak Sampai Mentok Tutup Atas Ini Sampai Ke Atas Skep Kalau Spesifikasi Luar Ini Saya Lamer Saya Lamer Venturi Lubang Belakang 34 Bentar Kamera Jelek Ya Gini Apalagi 34,5 Kurang Lebih Hampir 35 34,5 Jadi Ini Saya Lamer Supaya Udara Dan Bensin Yang Masuk Kedalam Mesin Itu Lebih Gede Ya Kalau Spek Spek Standar Tiger Piston Standar Tiger Atau Astro Tiger Standar Terus Piston Standar Tidak Masalah Tidak 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 Dimotif Seperti Contoh Kalau Piston 70 Eh Piston 70 Piston Standar Langkah 70 Karbu Bawaan Standar Tidak Perlu Dilemer Masih Mampu Ya Kalau Spek Mesin Dalaman Mesin Agak Gede Ya Wajib Lamer Supaya Tidak Telat Benzin Dan Angin Oke Sekarang Kita Bongkar Bagian Dalam Untuk Di Bagian Dalam Tidak Terlalu Banyak Yang Dirubah Sebenarnya Cuman Pilot Jet Dan Main Jet Yang Agak Kita Kedih Sedikit Misalnya Motor Yang GL Ini Langkanya Kecil Sebenarnya Langkanya Cuman 68 Piston Tapi Yang Lumayan Piston Pake 71 Makanya Karbunya Saya Lamer Supaya Putaran Atasnya Lebih Dapat Nanti Nanti Akan Saya Jelaskan Satu Persatu Cara Kerja Karbo Tiger Seperti Apa Kalau Yang Masih Ada Karet Ini Pas Nyopot Hati-hati Hilang Jadi Ini Kecurut Bawaan Karbo Tiger Ini Masih Saya Pake Ini Keuntungan Pake Karbo Tiger Jadi Dia Kalau Digas RPM Separuh Keatas Dia Nyemprot Bensin Gini Kelihatan Ya Dia Nyemprot Bensin Gitu Jadi Bensin Itu Dari Situ Dimasukkan Nah Itu Ada Seperti As Kuning Yang Nonjol Itu Ada Lubangnya Masuk Kedalam Jadi Dia Buat Bantuan Bensin Makanya Keunggulan Pake Karbo Tiger Itu Dilangsam Dapet Kalau Buat Getaan RPM Tinggi Itu Juga Dapet Untuk Pilot Jet Dan Menjet Saya Tidak Menjelaskan Ukurannya Intinya Tergantung Spek Masing Masing Spek Motor Kalian Masing Masing Nanti Saya Kasih Ukuran Yang Ini Sama Teman Teman Dipraktekin Di Rumah Takutnya Beda Nanti Sama Motor Sebenarnya Keunggulan Carbo Tiger Ini Yaitu Tadi Setting Any Itu Gampang Dan Irit Di Bensin Itu Terus Tidak Rewel Perawatan Juga Mudah Makanya Kebanyakan Motor Motor Touring Ala Jawa Timur Itu Karbu Andalanya Karbo Tiger Ini Soalnya Carinya Gampang Terus Awet Terus Cari Settingannya Yang Pas Itu Juga Gampang Tidak Seperti Karbo Karbo Kayak PE PWK Itu Cari Setting Harus Sabar Kalau Karbo Tiger Ini Enggak CC Nya Gede Tinggal Ganti Main Jet Terus Pillow Jet Nya Degede Sedikit Sedampang Ketemunya Oke Bosku Sudah Paham Kan Apa Saja Yang Saya Rubah Disini Jadi Yang Saya Rubah Simple Jadi Tidak Sampai Merusak Bawaan Atau Original Originalnya Bawaan Tiger Jadi Casing Tampak Standar Sumpah Kalau Bosen Mau Dijual Lagi Itu Masih Layak Seperti Kayak Gas Ini Saya Stasioner Saya Masih Pakai Bawaan Cuman Bagian Ini Saya Gigi Saya Gerenda Sedikit Kalau Mau Pakai Bagian Bawaan Sini Terserah Tapi Kalau Menurut Saya Berat Kalau Pakai Bawaan Ini Oke Bosku Buat Kalian Yang Menyukai Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Saya Terus Semangat Membuat Tutorial Seputar Otomotif Terima Kasih Terserah Terserah Terserah